Kualiti time sama Bahkan memang harus secara Sama yang ada di google time Jadi beras kalau ada Nah sama Kalau pilih sekolah anak Galaunya tuh udah kayak Wow Cuma kadang-kadang orang tua tuh Lupa kalau orang tua pernah jadi alas anak Nah itu Assalamualaikum Apa kabar hijab family Selamat datang di hijab podcast Persembahan dari hijab Yang sudah kurang lebih 13 tahun Hadir di Indonesia Sebagai platform Brand modester kemuka Yang terus menerus Memantapkan posisinya Untuk terus merayakan Keberdayaan perempuan Menjadi versi terbaik mereka Dan yang pastinya terus berkarya Dan menginspirasi Perempuan lainnya Tentunya di Jalan Syariah Sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nama saya Syafira Yang akan memandu hijab podcast Dan pastinya di setiap episode Kita akan menghadirkan Sosok-sosok penting Yang ada di Indonesia Yang tentunya Mereka ini menjalankan perannya Luar biasa Sesuai dengan keahlian mereka Insya Allah dari ceritanya mereka nih Kita bisa menggali ilmu Dan ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat Tentunya bisa menginspirasi Para hijab family Dimanapun Anda berada Nah sekarang Kita bakalan ngomongin Tentang peran pendidikan Yang ada di dalam keluarga Wah kita kalau ngomongin tentang Fungsi keluarga nih ya Kayaknya bakalan panjang banget Karena memang elemen di dalamnya tuh Lengkap semuanya Ayah, ibu, anak Dan semuanya masing-masing Punya peran yang penting Yang nantinya diharapkan bisa mencetak Manusia-manusia terbaik Yang tentunya bisa membangun Bangsa dan negara ini Nah Fungsi pendidikan dalam keluarga Juga jadi salah satu elemen Yang sangat penting Tidak boleh diabaikan Bukan hanya pendidikan umum saja Tapi yang terpenting adalah Pendidikan agama Yaitu agama Islam tentunya Seperti apa sih Kita mencetak manusia-manusia Yang punya level keimanan yang baik Sehingga bisa berperan dalam masyarakat Sesuai dengan adab-adab Tuntunan Rasulullah SAW Nah sekarang Saya sudah bersama dengan CEO Dan juga founder dari Batas Ada Mima Syarah Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebenarnya namanya Isyaraf ya Tapi kita panggil Mima aja Karena anak-anak teman-teman semuanya Keluarganya manggilnya Mima semuanya Benar, benar Nih kita kalau ngomongin tentang pendidikan Ini kamu kita pasti akan mengulik sekali Bersama dengan Batas Kita bakal ngobrolin tentang Batas lebih jauh lagi Tapi sebelumnya Aku pengen Apa namanya memastikan Kalau dulu tuh kamu memang Perempuan bekerja kan Iya Sekarang pun pastinya Iya Tapi maksudnya secara profesional Di luar rumah kamu Berprofesi gitu kan Iya Berprofesi selain-selain Ibu rumah tangga Ceritain dong gimana sih ceritanya Sampai akhirnya sekarang Kok fokus banget di dunia pendidikan nih Ini Ini Masya Allah ya Prama-tama Bisa gila khair Buat kesempatannya Juga dari hijab Teman-teman semua Ini Bisa dibilang jernih Proses perjalanan Untuk semakin mengenal Allah Semakin dekat sama Allah Gitu Kita memang gak pernah tahu ya 5 tahun 10 tahun lagi tuh Pada akhirnya proses perjalanan kita Mengenal Allah tuh lewat mana Dan ternyata Jalan Allah nih Lewat batas Gitu Nah jadi Profesi dulu sebenarnya adalah Bekerja Dari pagi Sampai sore Gitu ya Tapi sudah punya anak juga tuh posisinya Dari sebelum sampai punya anak Anak kedua lahir Gitu ya Jadi disitulah Tapi ada hati tuh juga sebenarnya bergejolak Gitu mungkin Para ibu juga itu pasti Ada rasa seperti itu Gitu Pada akhirnya Di satu titik Kayaknya Ketemu sama salah satu hadis Sebenarnya Aku baca Tiga amalan yang tidak akan terputus Gitu Di saat posisi Saat itu Sudah memiliki anak Dan sebagai istri Disitu tuh kayak Tiga amalan yang tidak akan terputus Sedekah jeriah Ilmu yang bermanfaat Dan doa anak yang soleh Disitu tuh Kayak Kira-kira Kita bekerja Biasanya untuk anak Yang anak butuhkan Apa Untuk kedepannya tuh Apa gitu ya Kita pengen doa anak yang soleh Apakah aku Sudah menjadi ibu yang soleh Gitu Dan Dari yang Tiga amalan yang tidak akan terputus Tadi Itu tuh aku bilang sama suami Kayaknya selama ini Aku kejarnya adalah Dunia Sedangkan yang anak-anak butuhkan Adalah kehadiran Gitu Jadi Merasa disitu Kayak belum menjalankan fitrah Sebagai ibu Maupun istri Dengan baik Gitu Saat itu resign Tapi suami tahu Kayaknya tipe yang gak bisa diem Aku cembela sama bebi Karena Sama suamiku Gitu ya Karena selama ini adalah Kejar target dunia Gitu ya Kalau misalkan besok Aku kenapa-kenapa Atau aku dipanggil sama Allah Apakah bekalku sudah cukup Dari yang Tiga amal hadis tersebut Jadi dari situlah Bilang sama suami Resign Ingin membuat sesuatu yang Bermanfaat Untuk umat Yang dimana pada akhirnya Misinya adalah misi akhirat Karena aku percaya Insya Allah Dunia itu Insya Allah Kan ikut Ngikut juga Nah Tapi kan Kita kalau ngomongin Tentang Seorang perempuan Yang memang Udah terpapar Dengan dunia pekerjaan Secara profesional Di luar rumah Gitu ya Ada hal-hal yang Kayaknya bisa Deseimbangkan Ada ego Walaupun Aku juga pengen Jadi istri yang baik Atau ibu yang baik Aku ikut kajian juga Aku belajar juga Dan semuanya Nah pada waktu itu Kan kamu tadi bilang Di awal Kamu tetap bekerja Di awal nih Walaupun udah punya anak Dan sebagainya Menjadi istri juga Pada waktu itu Ada kesulitan gak sih Menyeimbangkan Antara karir di luar rumah Dan juga Menjadi seorang ibu dan istri Atau memang hal tersebut Juga berbenturan Oke Waktu itu cukup berbenturan ya Apalagi mungkin Anak sakit Tapi kita harus izin Gimana nih Gitu kan ya Makanya disitu Selain pada akhirnya Memang Kebetulan memang aku Dididik dan dibesarkan Dari keluarga yang entrepreneur Jadi kayaknya dulu Waktu kecil tuh inget gitu Ikut proses perjalanan Papa usaha gitu ya Nah papa tuh dulu Usahanya umur haji Jadi aku tuh sempat Nanya ke papa Kenapa papa usaha ini Usaha apa Yang bisa buat Bekal papa pulang juga Ya itulah Aku juga terinspirasi Dari situ Jadi Nah ketika berbenturan tadi Ketika resign Selain memang Ini bisa bermanfaat Salah satu cita-citaku adalah Batas ini bisa jadi wadah Para perempuan Yang ingin berkarya Tapi tetap bisa menjalankan Fitrahnya sebagai istri dan ibu Jadi Disinilah mungkin Wadah yang Selain tadi Pahala jariah tadi Untuk bekal pulang Tapi memang Value itu sih Yang ingin kita tanamkan Disini gitu Karena aku punya Rasa bergelok tadi Kenapa enggak Pada akhirnya kita membuat Wadah itu Karena ternyata Ketika aku mau ngobrol Sama teman Bukan berarti Yang bekerja juga Gak baik ya Tapi memang Semua perempuan itu Punya proses journey Masing-masing Dan kita tuh Tidak bisa menjudge Karena itu kembali lagi Panggilan hati itu Semuanya datang dari Allah Ya mungkin Jalan prosesku tuh Lewat sini Karena disitulah Aku belajar Bagaimana Ternyata tugas utamaku adalah Menjalankan fitrah Sebagai ibu Dan istri Tapi batas adalah Sebuah yang mungkin Wadah yang memang Bisa aku Misi hidupnya nih Apa nih Allah Allah menciptakan aku Di dunia Untuk menjalankan Apa gitu Peran oke Sebagai istri dan ibu Tapi apa Impact apa yang bisa Aku lakukan Disitulah panggilan Pada akhirnya Hadirlah batas ini Oke Wow Jadi memang ini Perjalanan transisinya Mima gitu ya Dan yang Tapi sebenarnya Kalau dibilang transisi Dari pekerjaan Atau profesi Sebelumnya Ke rumah Ini sebenarnya Basically Sebagai seorang ibu rumah tangga Seorang profesional Gitu kan Tapi ini Pengembangan sayapnya Sebagai seorang perempuan Sebagai seorang ibu Sebagai seorang istri Dan Seorang yang kreatif Dalam dunia usaha Nah itu insya Allah Kita bakalan Bahas lebih lanjut lagi Tentang batas Tapi aku penasaran juga nih Tadi kamu menyebutkan Bahwa Banyak hal-hal Atau unsur-unsur Yang memang Kayaknya deket banget Sama nilai-nilai keislaman Yang memang Berangkatnya dari rumah Yang kayaknya Kayaknya nih Kalau dari tadi kamu sampein Kayaknya kamu juga Berusaha untuk menerapkan itu Di rumah Kayak tadi Doa anak yang soleh Apakah aku udah menjadi Ibu yang soleh Sehingga aku bisa Berhak mendapatkan doa itu Dari anak Gimana sih caranya Kamu menerapkan Pemahaman Tauhid gitu ya Islam Keimanan Di dalam rumah Sampai akhirnya Menjadi spirit Untuk di luar rumah juga Yang pertama itu ya Kita sebagai orang tua Ya pertama ya Ini anak tuh adalah amanah Jadi kalau ada ayat Dalam Al-Quran Yaitu anak tuh adalah amanah Dan ujian sebenarnya Bagaimana pada akhirnya Kita menjalankan amanah ini Karena bagaimanapun Kita akan ditanya nih Pertanggung jawabannya Sama Allah gitu ya Jadi kalau misalkan Ya tadi berbegal Sebagai ibu Dan berbegal Sebagai istri gitu ya Disitulah Bagaimana kita bisa Menjalankan peran ini Dengan baik Aku pun sampai sekarang Sebenarnya masih Sangat perlu belajar Masa Pira Dan terus untuk belajar Semua tugasnya Tugasnya Yang penting nomor satu adalah Ya dari menjalankan amanah itu Bagaimana pada akhirnya Kita bisa mendidik Kembali lagi ya Mendidik anak ini Oke untuk Pendidikan Sekolahkah Disosialkah Atau pada akhirnya Mereka menemukan Purposenya mereka juga Karena bagaimana pada akhirnya Kalau misalkan Aku sebagai ibu gitu ya Aku mendidik anakku ini Tidak hanya sebagai Seorang profesional Nanti di dunia Tapi Dia tuh bisa juga Menemukan Purposenya dia gitu Atau Dia tuh juga bisa Kita fokus terhadap Kelebihan anak Karena Setiap anak spesial Setiap anak memiliki Proses dan journey Masing-masing Begitu pun Nggak usah anak-anak Kita parents juga Jadi disitulah Yang perlu kita tumbuhkan Karena rumah tuh Ibarat Yang pertama Kalau anak tuh Ibarat mutiara Mutiara yang Bersih Yang bagaimana Kita tuh isi Nah kita tuh Rumah dan lingkungan Adalah sebagai Benteng Nah bagaimana nih Di rumahnya dulu Lalu lingkungan-lingkungannya Seperti apa Dan bagaimana Jadi Kalau tawhid itu sendiri Mungkin sepertinya Bahasanya tuh Berat Tapi Yang perlu kita tanamkan Mungkin Ya dia mengenal Allah dulu sih Bahkan ketika kita Mencontohkan ke anak Bukan contohkan Mima pipa Tapi cintanya tuh Ke Allah dulu Contohkan Rasul Karena kami sebagai Orang tua pun Masih banyak kurangnya Gitu Tapi bagaimana Kita terus belajar Mau tidak mau Kita sebagai orang tua Terus belajar Nggak cuma yang Sudah menjadi orang tua Tapi yang belum pun Kita terus perlu Untuk upgrade PR-nya banyak Nah ini Menarik deh Kalau kamu tadi cerita Tentang bahwa Menumbuhkan ekosistem Memang sangat support Di rumah Anak tuh diibaratkan Seperti mutiara Atau seperti tanaman Gitu ya Diciram Dipupuk Semuanya Sampai akhirnya Anak itu bertumbuh Dan sebagainya Tergantung dari akar Dan ketika penyemai Dan semuanya Gimana support system Yang menurut kamu Apa yang paling Dalam proses ini Dalam perjalanan ini Dibutuhkan Apalagi kan Ya balik lagi Menanamkan nilai-nilai Keimanan Itu kan PR banget Dan Tadi Mima juga sempat bilang Bahwa semua ini akan ada Pertanggung jawabannya Dan sebagainya Seperti apa support system Yang menurut kamu Mungkin udah pernah Dialami Atau didapetin Yang bisa di-share Ya oke Mungkin Ini support system Tidak hanya mungkin Di rumah ya Begitupun Lingkungan kita sekitar ya Ini kembali lagi Adalah puzzle-nya Allah Karena semuanya Adalah miliknya Allah Itu juga yang mungkin Aku tanamkan ke Anak-anak gitu ya Allah tuh bisa aja Ambil semuanya Besok Kita gitu Tapi Ya kembali lagi Allah maunya Kita tuh ngapain Gitu Impact apa yang mungkin Bisa kita lakukan gitu Manfaat apa yang bisa kita lakukan Jadi Kalau misalkan Dadi mau ngomongin Support system Selalu doa sama Allah Mudah-mudahan Allah berikan support system Yang memang tulus Dan memang memiliki Value yang sama nih Nah ini Value yang sama Dan visi-visi yang sama Sama kita Itu dulu sih gitu Ibaratnya Sesederhana gitu ya Ya support system Terutama dari Suami Dari keluarga Ya dan yang paling penting Adalah Menurutku komunikasi sih Komunikasi Quality time Ya itu 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 penting banget Jadi kalau misalkan Aku lihat google calendar Ya itu aku selalu ada Quality time With sama Besha Sabi Bahkan quality time Sama Bahkan memang harus Secara Sama yang ada di google Dibuat Dibuat Karena memang Baik lagi nih Kadang-kadang manusia tuh suka Lupa Gitu kan Karena kita manusia Udah lupa aja Lupa aja Walaupun sebenarnya Dari awal udah difokusin ke situ Ya fitrahnya itu yang mungkin kita jaga ya Bahkan kayak visit ke orang tua tuh juga ada Harus ada Menarik banget nih ya Nah ini Mungkin kita sekarang ngomongin tentang Yang kamu sangat concern gitu Yaitu dunia pendidikan Khususnya Bukan hanya di rumah Tapi juga untuk anak-anak Apa namanya Difokusin Menurut kamu nih Mim gitu Pendidikan anak Yang ideal gitu ya Dengan konsep tawhid Dengan konsep keimanan Tapi juga tetap menjadi seorang anak Yang nantinya tumbuh besar Yang bisa berfungsi secara sosial Itu kayak gimana sih Oke mungkin ini seperti Kurang lebih visi-visinya batas juga ya Pada akhirnya bagaimana kita bisa menghadirkan Generasi-generasi Dengan value Islam itu tadi gitu ya Bagaimana setiap anak ini Makanya kenapa batas tuh tadinya tuh Belajar Al-Quran sampai tuntas Oh jadi batas tuh ada orang Ini singkatan Belajar Al-Quran sampai tuntas Tahun ini kita akan bertransformasi Menjadi build learning art Quran Through technology, art, science, and sport Wah beda banget kan gitu Jadi pada akhirnya Bagaimana kita bisa memberikan Pembelajaran impact yang lebih luas lagi Karena di proses perjalanan ini Anak-anak kita tuh tadi akhirnya Gak cuman hanya Saingannya tuh hanya untuk Sama-sesama orang gitu ya Tapi AI Dan bagaimana pada akhirnya Anak-anak kita ini memiliki value-value itu Dan ya secara emosional Pada akhirnya bagaimana Ketika mereka membuat sesuatu yang bisa impact Makanya kita mencoba hadirkan yang tadi gitu Beyond learning Al-Quran Oke Belajar Al-Quran Belajar Al-Quran Sampai tuntas yang seperti apa Memaknai Al-Quran yang seperti apa Karena jurnihnya anak-anak itu Memang berbeda gitu ya Bagaimana akhirnya tumbuh dulu nih Cintanya Al-Quran ke anak-anak Bagaimana kita masuk ke dunia mereka Melalui apa yang mereka sukai Makanya Tapi aku juga ada keresahan Bagaimana adabnya anak-anak nanti Anak pintar banyak Tapi secara adab tuh seperti apa Dan bagaimana gitu Nah itu sih Purpose of life itu sih Sebenarnya yang harapannya Batas bisa hadirkan gitu Tapi Anak-anak kita juga memiliki Soft skill-soft skill gitu ya Dimana Preparationnya tuh for life gitu Mereka punya Ya itu Anak Islam public speakingnya Baik dan sebagainya Dan ketika mereka tumbuh Ketika mereka menjadi entrepreneur Mereka bisa menjadi entrepreneur Membangun suatu karya yang Bisa bermanfaat untuk umat sih Karena aku selalu bilang sama anakku Tidak harus menjadi nomor satu Tapi fokuslah kepada Apa yang anak-anak aku suka Ya mudah-mudahan Mima juga diberikan Ikhlas dan istiqomah terus ya Untuk menjalankan ini Begitupun dengan murid-murid yang batas yang lainnya Karena aku merasa itu adalah Amanahnya Allah sih Amin Jadi Ya semoga Impactnya bisa lebih luas lagi Amin Bisa dapat manfaatnya lebih banyak lagi Dan kebermanfaat Nah itu dia tuh Nah ngobrolin tentang batas Tadi kamu jelasin bahwa Awalnya kan Tempat belajar Al-Quran Buat anak-anak gitu ya Belajar tanpa Belajar Al-Quran Tanpa batas Sampai akhirnya Bertransformasi gitu Nah apa aja nih berarti Jenjang-jenjang yang ada di batas nantinya Apa aja yang akan diajarkan disana Seperti apa metodenya juga gitu Seperti apa Oke Nah insya Allah Jika Allah izinkan Kita akan ada Amanah baru Yaitu sebuah tempat Namanya batas space Yang dimana disitu akan menjadi Sebuah ekosistem Untuk anak-anak dan keluarga Harapannya setiap yang datang kesana Bisa menumbuhkan cintanya terhadap Allah Cintanya terhadap Islam Dan kita bisa menunjukkan Keislaman itu sendiri gitu Jadi insya Allah tempat itu Akan lumayan cukup padat gitu ya Paginya insya Allah Akan ada press school Akan ada press school Iya Insya Allah akan ada press school Yang dimana kita akan menanamkan Disitu fitrah based education Dan dimix dengan Play based learning ya Jadi mungkin Yaitu si aku melihat Ada keinginan orang tua tuh Untuk menyekolahkan Anaknya ke Islam Tapi Islam yang memang cukup Inovatif gitu Dan memberikan sesuatu yang baru gitu ya Saat ini mungkin banyak gitu ya Tapi mungkin Yang berbeda juga di tempat ini Adalah kita ada After school program yang Disupport oleh batas itu sendiri gitu Jadi akan menjadi Empowering after school program Yang tadi Kela gak cuma kelas ngaji Akan ada kelas adab Akan ada kelas tafis gitu ya Akan ada Teknologinya juga tuh Akan ada coding Robotik gitu ya Islamic science gitu ya Jadi Dan art Begitupun art Begitupun dengan Akan ada sportnya juga gitu Salah satunya swim Misalkan Berenang tapi Akan dipisah tuh Antara laki-laki dan perempuan Karena aku melihat Masih belum 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 banyak Bahkan belum ada nih Untuk menjadi satu Sebuah ekosistem ya Untuk mengenai itu sih Kurang lebih seperti itu Nah insya Allah Jika Allah izinkan Akhir tahun akan ada kejutan lagi Ya insya Allah Mudah-mudahan Jika Allah izinkan ya Mudah-mudahan juga Amin Nah kadang Sebagai mungkin gitu ya Hijab family Yang memang Wah ini kayaknya menjadi jawaban gitu Atas doa-doa Para hijab family di rumah gitu Yang juga pengen Anaknya terlibat dalam proses pembentukan ekosistem ini gitu ya Dunia pendidikan Aktif juga di olahraga Science Apapun itu gitu ya Terlibat dalam apa sih yang lagi Mungkin dunia ini juga lagi Bergerak ke arah sana gitu Bagaimana dengan kurikulumnya? Nah kan ada yang bertanya tentang Kurikulumnya gimana? Nanti anaknya overwhelm atau enggak? Nah itu Gimana caranya batas menjawab tantangan itu? Oke Nah memang kita tuh aimnya adalah Love for learning ya Jadi yang pasti Kalau misalkan Belajar Al-Quran Belajar sholat Pasti kita akan Anak-anak itu kepalanya tuh Pasti banyak sekali pertanyaan Yang out of the box gitu ya Jadi Mereka tuh harus dijelaskan dulu sih Why-nya Kenapa kita sholat Kenapa kita mengaji Ya mungkin itunya juga Dan biasanya Kalau di batas Kita ada observasi di awal Kita akan observasi Kita akan ngobrol dengan parents Nggak cuma parents anak Anak tuh juga butuh didengarkan Kita sebagai dewasa aja Kita seneng kan Kalau didengerin Mereka tuh juga butuh didengarkan gitu Mereka senangnya apa Ya justru Memang mungkin prosesnya akan lebih panjang Tapi hakikatnya Setiap anak ini sudah ada fitrahnya Tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan Dan merawat fitrah itu Ya harapannya disini Batas bisa menjadi Sahabat ya Untuk orang tua Untuk anak-anak Begitupun Guru-guru juga Karena tujuan kita adalah Memuliakan Dan mesejahterakan Para guru ini juga Jadi kalau dibilang metodenya Kita akan menggunakan Fitrah based education Alhamdulillah kemarin kita sudah Training semuanya Dan tersertifikasi gitu ya Dan saat ini juga Dan kita juga Untuk metodenya juga Kita menggunakan Play this learning sih Nah kita kalau ngomongin Tentang pendidikan gitu ya Memangnya kita Kayaknya udah Boleh nih untuk Apa ya Ngerasa hopeful gitu ya Bahwa sekarang tuh Kayaknya ke arah yang Lebih keterbukaan Dan sebagainya gitu Bahkan Bukan hanya keterbukaan Secara umum aja Tapi keterbukaan juga Dengan hal-hal yang Sifatnya prinsip gitu Kayak Keimanan Kayak tawhid dan sebagainya Sesuai dengan prinsip-prinsip sunnah juga gitu Dan itu tuh kita Kayak diberikan Banyak banget pilihan Di zaman sekarang gitu Tapi juga ada hal-hal Yang harus diperhatikan Bagi hijab family Untuk orang tua gitu Dalam memilih sekolah Mungkin Mimah bisa kasih Tips gitu ya Untuk orang tua di rumah Gimana sih Cara menentukan Lembaga pendidikan yang tepat Untuk anak Sebelum akhirnya mungkin Mungkin mereka memutuskan Untuk bergabung ke batas Misalnya gitu Silahkan Iya ya Mungkin ini adalah Ini aku biasanya Sama suami Nah Sama Nah coba ya Kalau pilih sekolah anak Galaunya tuh udah kayak Wow Temen-temen tuh kayak Temen-temen tuh Yang punya putera dan putri Yang pengen sekolah Tapi pertimbangannya Banyak banget Kebutuhan keimanannya Harus terbunuhi Beridikan di luar juga Tapi secara For the future juga siap Tapi juga secara Kreatifitas Dan sebagainya Coba gimana nih Jaman sekarang Tantangannya berat banget loh Makanya kita coba hadir Coba Makanya batas Coba hadir disitu Kita mulai dari preschool Lalu ada after school program Untuk Ya untuk melengkapi Apa yang dibutuhkan oleh orang tua Karena Di awalnya adalah Kita ya memang Untuk belajar Al-Quran Pada akhirnya Bertransformasinya cukup Cukup jauh Karena kita mencoba Berbicara dan ngobrol juga Dengan parents-parents Batas yang sudah berjalan Tapi kalau misalkan tips-tipsnya Adalah sebenarnya Kembali lagi ke value Setiap keluarga ya Aku percaya Setiap keluarga Memiliki value Masing-masing Dan yang insya Allah Itu adalah terbaik Menurut Allah Dan menurut keluarga tersebut Jadi yang pasti Keluarga itu Perlu menentukan value-nya Skala prioritas Lebih ke yang mana Apakah memang Lebih pengen fokus Ke agama dan sebagainya Tapi kenapa enggak Kalau misalkan Ternyata ada satu lembaga Yang bisa Memiliki putus semuanya Itu sih kurang lebih Seperti itu Jadi memang Value yang mau dituju Itu apa dulu Karena ini Terjadi juga sih Sama aku dan suami Itu sih kurang lebih Seperti itu Oke jadi memang Semuanya itu dikembangkan Ke keluarganya dulu Setiap keluarga harus tahu Value-nya mereka apa Dan apa sih Tujuan yang kepanjangnya Tujuan yang kepanjangnya Seperti apa Mengenali Karakter anak Juga penting Bakat dan sebagainya Karena balik lagi Kadang-kadang orang tua Ini suka lupa Kalau anak adalah makhluk Yang juga punya kebutuhan Punya keinginan Punya hak Punya kewajiban Sama seperti orang-orang dewasa Sebetulnya Cuma kadang-kadang Orang tua tuh lupa Kalau orang tua pernah Jadi alas anak Nah Itu yang betul-betul Orang tua mungkin Tiba-tiba udah kerja Jadi CEO aja Ada proses-prosesnya Memang harus dijalani Dan dalam memilih Lembaga pendidikan Ini akhirnya jadi penting banget Peran orang tua Dan juga hubungannya dengan anak Benar Nah Kalau dari batas sendiri Selain memang tadi Yang udah diceritain Sama MIMA Program-program Dan sebagainya Menurut kamu Apa sih sebenarnya Yang paling inovatif Yang dihadirkan sama batas Yang akhirnya memang Ini pun Membuat kamu mind-blowing Mungkin dari proses training Dan sebagainya Ternyata Oh ternyata tuh bisa kayak gini And you can wait To implementing Into your students Wah ini Masya Allah ya Karena Aku percaya gitu Terhadap proses bertumbuhnya batas Karena bisa dibilang batas tuh Ini tahun keempat gitu Jadi Dan ternyata Masya Allah gitu Allah tuh kasih amanahnya tuh Luar biasa ya Tapi Ya itu ya Kembali lagi ya Semoga Allah kasih rasa hati Yang ikhlas gitu ya Dan niat yang istiqomah Tapi Proses perjalanan insya Allah Yang tahun ini memang akan Ini akan menjadi sebuah Journey yang benar-benar akan berbeda gitu Yang tadinya kita hadir ketika kita online Di saat pandemi gitu ya Lalu kita beralih mulai ke offline gitu ya Kita hadir di beberapa kota juga Lalu pada akhirnya Allah amanahkan Tempat ini juga Oh sebelum tempat ini ada Batas tuh diamanahkan untuk menjalankan Batas ditunjuk oleh Yayasan Kemensetnek Untuk mengelola preskul mereka Pertanyaannya adalah Kenapa batas yang ditunjuk Yang dimana Batas ini tuh belum pernah Kelola sekolah Betul Tapi ternyata Itu jernihnya Allah gitu Memang kita perlu baca terus sih Misinya kita tuh Allah hadirkan di dunia ini tuh Untuk apa Lalu baca lagi sinyalnya Allah Ternyata sekolah itu adalah Sekolah insya Allah Harapannya bisa menjadi Sebuah social impact juga Untuk batas lakukan Dan transformasi pada akhirnya Hadirlah preskul ini juga Jadi Ya Allah tiba-tiba amanahkan Sebelum menjawab itu juga Aku umrah dulu Harus Mereka minta ya Jadi ownernya Waktunya nanya Gimana Mima jadi gak Gitu ya Aku bilang aku umrah dulu ya Aku bilang Karena aku butuh jawaban Di sana yang dimana Ini adalah misi hidup Atau ambisi Nah Itu Niatnya adalah untuk impact Ya ini impactnya sejauh apa Manfaatnya sejauh apa Jadi sesuatu yang beda Ya itu sih yang selalu bilang Sama tim ya Kita perlu menghadirkan USP dari tempat ini Kenapa batas Kenapa harus dibatas Apa bedanya batas Dengan tempat lain Maka dari itu Ya kita bertransformasi Dengan batas yang baru ini Bio learning Al-Quran True technology Art science and sport Karena lembaga ngaji Mungkin banyak Dan banyak banget Yang bagus-bagus Tapi yang pembelajaran Secara holistik Yang lebih luas lagi Itu masih Masih aku belum mendapatkan Pada atas gitu Begitupun mungkin Press school juga banyak Tapi sesuatu yang indah ini Apalagi nih Yang perlu kita hadirkan Ya mungkin makanya Kenapa kita pilih juga Fitrah based education Karena ini sesuai juga nih Setiap anak sudah punya fitrah Kita tanamkan dulu cintanya Tauhidnya Adabnya Tauhid dan adab itu Sangat penting sih menurutku Jadi itu mungkin Iya gitu Tapi bagaimana kita melengkapi Soft skill-soft skill-nya anak Juga nanti ke depannya Nah mungkin Yang akan berbeda juga Adalah untuk Apa ya Aktivitas tempat ini Nanti malamnya Sebenarnya sih Mbak Sampira Kan ada satu hal Yang beda lagi Masih ada tantangannya nih Mungkin Insya Allah Jika Allah izinkan Kita akan berkolaborasi Dengan sembilan matahari Wow Masya Allah Nah itu berarti Bisa dibilang sebagai inovasi Yang dilakukan Sama batas Untuk ke depannya juga Di dunia pendidikan Dengan basis fitrah tadi Gitu ya Dan keislaman Nah mungkin Ada juga gitu ya Mim ketika Sebuah keluarga Memutuskan Oke saya mau memasukkan Anak saya Kedalam lembaga pendidikan Yang memang berbasis agama Tapi juga bisa memenuhi Hal-hal lain juga Gitu ya Apa sih sebenarnya Menurut kamu Kenapa orang tuh Penting banget loh Punya basis Keislaman Dalam dunia pendidikan Khususnya gitu Ya kembali lagi adalah Ke hadis tadi Anak yang soleh Dalam menurutku Adalah sebuah investasi Yang gak bisa diukur Sama materi Mungkin kita mikir investasi Logam mulia Kendaraan Rumah Dan sebagainya Tapi pada akhirnya Semuanya akan kita tinggalin sih Iya Betul Kembali lagi Mau profesi Apapun anak kita Anak kita nanti doain kita Ketika kita udah gak ada Itu akan jadi Bekel pulang kita Atau gak Iya Amal tadi sih Sebenarnya Jadi ya disini pengen menunjukkan Islam tuh bisa Berinovasi Islam tuh indah gitu ya Tanpa kita harus mengotak-motakan gitu Tapi kita bisa bergandengan tangan Untuk menghasilkan Segala sesuatu yang indah Yang dimana tempatnya ini Bisa Menggetarkan hati seseorang Untuk semakin dekat sama Allah Dari berbagai macam segmentasi usia Karena Batas yang tadinya untuk anak-anak nih Untuk yang private orang tua Guru datang ke rumah orang tua Itu pada akhirnya Menggerakkan hati sang nenek Untuk juga join Belajar Belajar Jadi disitulah ternyata Panggilan hati yang Allah berikan Rahmat dan hidayah Itu kan kita gak pernah tahu ya Usia berapa aja Betul Jadi kenapa kita juga berkolaborasi Dengan sendan matahari ya Itu akan menjadi sebuah tempat keluarga Yang dimana dia akan melihat Keindahannya Allah sih Dan nilai tawhid itu ya Yang akan juga kita ambil Ini rencananya kapan Berarti kalau ingin kolaborasi Insya Allah Insya Allah Benar-benar Allah mudah ya Semuanya rencananya juga Karena memang Membangun sebuah ekosistem Itu bukan Hal yang dilakukan dalam semalam Maksudnya Kalau emang Kita mempelajari Al-Quran dan semuanya Proses penciptaan Bumi dan langit aja Allah butuh waktu Dan sebagainya Karena memang disitulah Allah menunjukkan Tanda-tanda kebesarannya Tanda-tanda Bahwa Allah sempurna Dan akhirnya kita kembali Lagi ke sana Karena emang Eventually Kita nantinya akan kembali Ke Allah juga Dan lewat batas ini Mudah-mudahan Bisa jadi jawaban nih Dari berbagai macam Keresahan Pertanyaan Dengan tantangan di dunia pendidikan Bukan hanya pendidikan Secara umum saja Tapi juga menjawab Gimana Islam bisa menjawab Tantangan kehidupan Dan itu dimulai Dari level yang paling kecil Dari usia preschool Sampai nanti insya Allah Bisa berkembang Lebih jauh lagi Karena sejatinya kita manusia Adalah orang Ya memang makhluk Yang memang harus terus berjalan Bertumbuh Belajar gitu Dan semuanya butuh ilmu Karena kayaknya Kalau kita gak punya ilmu Hati-hati Jangan-jangan Kita udah termasuk Orang yang sombong Nih gitu Jangan sampai ya Dan semoga Apa yang dihadirkan Sama batas Sekali lagi Ini membawa Bukan hanya keberkahan aja Tapi juga kebermanfaatan Buat banyak orang Khusususnya di dunia pendidikan Dan insya Allah Ini kita bisa dibilang Menjadi benchmark Untuk kualitas pendidikan Di Indonesia Kita kalau ngomongin Tengah Indonesia Indonesia dicatat Sebagai negara Dengan umat muslim Terbesar di dunia Dan progressing Udah waktunya Kita menjadi contoh Untuk negara-negara lain Untuk umat muslim Yang ada di seluruh dunia lainnya Bahwa kita punya loh Peradaban muslim Yang datangnya dari negeri Yang walaupun Kalau secara fundamental Bukan negara islam Tapi jumlah Jumlah umat muslimnya Terbesar di dunia Dan kekuatan kita adalah Kita nih Para makhluk-makhluk Yang mau Terus menerus Mengupayakan semuanya Dapat rindonya Allah Insya Allah Terima kasih banyak Mim Sama-sama Berbiasa Mudah-mudahan Amin Mudah-mudahan Lancar Semuanya juga Batas juga bisa diterima Sama masyarakat Dan murid-muridnya ini loh Yang nantinya gak sabar banget Bisa menjadi manusia-manusia terbaik Insya Allah Bukan hanya di dunia Tapi di akhirat juga Menarik banget ya Obring kita kali ini Ngobrol tentang pendidikan Dengan basis islam Tapi bukan hanya pendidikan Secara umum aja Tapi banyak banget Inovasi yang dilakukan Terbukti Bahwa seorang perempuan Yang akhirnya mengambil keputusan Untuk ada di jalan Sesuai dengan fitrahnya Mencari dunia Allah Ternyata peluang terbuka luas Bukan cuma peluangnya aja Terbuka luas Tapi justru dukungan Datang bersamaan Insya Allah Mudah-mudahan jadi inspirasi Buat hijab family Dimanapun berada Yang lagi nonton Makanya nonton terus Hijab podcast Karena banyak banget Topik-topik menarik Insya Allah Bisa jadi inspirasi Buat kita semuanya Saya Syafira Pamit undur diri dulu Sekali lagi terima kasih banyak Sampai ketemu Di episode-episode lain Wassalamualaikum Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati